Begini, pertama bahwa tadi kita memang mengundang ya kepada saudara R yang sebenarnya ini juga sebagian orang sudah mengetahui bahkan tadi mas Rizwan kalau tidak salah sudah memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian dan teman-teman media prinsipnya hari ini kita klarifikasi atas pengaduan tetapi kemudian pengaduannya sudah juga takut ya tetapi KPI kan di dalam menjalankan tugas tidak semata-mata berbasis pengaduan tapi juga berdasarkan pengawasan dan juga monitoring dan evaluasi teman-teman tim kami juga sudah memonitor ya sekaligus sudah-sudah melakukan pengawasan terhadap video ya terhadap konten yang itu juga sudah diakses oleh negli sehingga kami tadi samakan persepsinya sekali lagi kita menyamakan persepsinya sekaligus juga melakukan klubitas kepada persambutan yang persambutan juga sudah menjelaskan ke kami dan kita sebenarnya menyemangati ke Mas Rizwan dan teman-teman yang lain sebagai komedian kita ingatkan bahwa pengundungan anak itu tidak hanya dilakukan oleh orang tua tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, negara tetapi juga masyarakat, masyarakat komedian, teman-teman seni tadi kami sampaikan itu juga bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak makanya kita berharap hati-hati di dalam memilih fiksi, memilih kata memilih kalimat, ketika membuat job, menghibur yang itu semangatnya sebenarnya menghibur masyarakat menghibur masyarakat itu memang seiring berjalanan waktu memang harus penuh dengan inovasi, menyesuaikan dengan kode etik perlindungan ini tadi saya sampaikan ke Mas Rizwan dan Mas Rizwan sangat welcome dan semuanya beliau akan terus memperbaiki dan upaya ke depan ingin semakin baik Pak, bentuk aduan yang dilakukan apa sih Pak? yang melakukan bukan sendiri atau siapa Pak yang datang ke sini? ini memang diadukan ya tetapi kan aduannya sebenarnya sudah dicabut ya tetapi sekali lagi KPI bekerja tidak semata-mata berbasis pengaduan tapi juga berbasis hasil pengawasan ini tentu juga akan menjadi bagian dari informasi kita ke publik bahwa kalau berdasarkan pengawasan KPI memang ada hal-hal yang butuh diuruskan butuh kita perbaiki agar lebih baik lagi ya cara menghibur publik apalagi di era saat ini anak-anak muda kita pergeserannya memang semakin banyak ke media digital karena pergeseran ke media digital tentu potensi anak mengakses media digital tentu sangat tinggi makanya kita sangat berharap teman-teman media termasuk juga ke media sama-sama bagaimana memberikan perlindungan terhadap anak menghibur memang harus itu memang tugas ke media tetapi kita bagaimana punya tanggung jawab memberikan perlindungan pada anak agar memilih kata-kata yang aman memilih diksi yang sehat untuk anak-anak kita dan tidak menggunakan kata-kata verbal apalagi permuatan multi tafsir yang marah pada hal-hal yang tidak kita harapkan memilih kata-kata yang memang butuh kita luruskan tapi mas Ritman tadi sudah sangat welcome ke depan ingin memperbaiki lebih baik dan saya kira ini bukan hanya mas Ritman ya semua teman-teman komedian dan pekerja seni saya kira dengan adanya semakin menguatnya konsen kita untuk perlindungan anak ini tantangan sekaligus peluang bagi teman-teman pekerja seni ya prinsipnya begini mas Ritman tadi menyampaikan ke kami input yang disampaikan KPI beliau terima dengan baik dan ke depan masukan-masukan KPI sangat diperhatikan untuk berbeda tapi dia mau ngaku bersalah intinya itu ya KPI untuk mendamaikan kedua belah pihak kami masih terus setelah ya kami masih setelah A dan nanti kami akan lihat lebih jauh jadi tentu kita akan lihat berdasarkan ada konfrontir gak sih Pak nantinya Pak antara Pemblen dan juga Lamin disini Pak kami belum sampai berpikir kesana ya karena kan hari ini baru ketemu yang kesambutan ada pelanggarannya Pak ada pelanggarannya Pak yang saya sampaikan ada beberapa hal yang memang masih kami klarifikasi kami dalami sekaligus kami memberikan penjelasan-penjelasan dan juga motivasi agar teman-teman termasuk Mas Ritman sangat memperhatikan terkait dengan etika perlindungan Pak tadi katanya pihak pelapornya sudah mencabut pengaduannya itu perkapan dan alasannya apa mungkin Pak? ya saya gak lupa untuk tanggalnya ya terkait dengan penjelasan-penjelasan tetapi prinsipnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan etika perlindungan anak itu ini melekat ya apakah itu diadukan atau tidak diadukan prinsip perlindungan anak itu melekat bagi semua kita termasuk juga masyarakat secara umum agar tetap dijaga apa dirawat dan juga dilakukan agar anak-anak kita tidak terkontaminasi hal-hal yang tidak kita harapkan termasuk juga diksi dan kalimat yang mengarah pada hal-hal yang apa berpotensi berpotensi dengan etika perlindungan anak itu Pak pihak itu yang jadi Mas ya pihak lupin Pak